Terima kasih Kalau misalnya buat smart listeners dan sahabat sonora Yang pengen gunain Dan keuntungannya apa sih? Dan apa aja yang bisa dibelanjain disitu? Jadi semua sih Soalnya kan sekarang udah makin Harus kita hidup sehat Udah makin banyak penyakit sih Jadi disitu ada semua hasil panenan Dari Buah, sayur, daging Pun juga ada Itu langsung panen Dari petani-petani Banyakan di Jawa Barat Ada juga di Jawa Timur Besokannya kita langsung kirim Jadi benar-benar fresh Panen tiap harinya Oke Harganya? Harga kompetitif Pasti mahal banget ya? Enggak Harga kompetitif Inilah bisa bandingin sama pasar Oke Jadi yang bisa dibelanjain Semua macam tumbuhan Eh, sayuran Serius? Semuanya ada Oke, ada berapa jenis Sayuran yang ada di Sayurbox? Sekarang kita mungkin Ada sekitar 400 jenis Sekali ya 400 jenis? Ini dari yang Kayak kangkung-kangkung gitu Udah pasti ada gitu kan? Terus sampai yang ribet-ribet Yang import juga ada? Kita import gak mau Karena emang Apa? Misi kita itu untuk Petani lokal Oke Jadi kita gak ada Barang-barang import Tapi ada yang bibit-bibit luar Kemudian ditanam di Indonesia Ada Jadi kayak strawberry Blueberry Raspberry Tapi itu semua ditanam lokal ya Oke Jadi kita gak ada Yang import Oke, oke, oke Oke, oke Oke, oke Oke, ini Saya pecah dulu pertanyaan Yang udah masuk dari Dari siapa nih? Oh, dari Liza Di Pekanbaru Berset, jauh banget Malah Mas Mau nanya Apa yang menginspirasi Mbak Amanda Untuk merintis Usaha sayur box Di jaman kaum milenial ini? Tadi kayaknya kita udah Udah bahas ya Yang menginspirasi Untuk Untuk apa Mulai sayur box Kayaknya itu sih Emang Untuk Bantu Petani Apa Akses ke pasar Biar gak Biar apa Jual Bisa jual langsung gitu ya Bisa jual langsung Dengan harga yang lebih baik Jadi terus Untuk bisa bikin Apa Lebih transparan lah Agriculture Chainnya Jadi Sekarang tiba-tiba Harga dari 600 perak Tiba-tiba kok bisa jadi 10 ribu gitu Kan ini Pasti lewat Banyak Banyak agregator gitu Jadi ini kita Pengen supaya Distribusinya Lebih transparan Harga lebih transparan Dipangkas lah gitu ya Jalur distribusi Yang tadinya petani Harus jual dulu Ke apa sih Istilahnya Pengepulnya dulu Kemudian jual lagi Kesini Kesini Sampai dengan di supermarket Let's say Si konsumen Udah yang tadi ya Dari 600 perak Tentunya bisa 10 ribu gitu kan Jadi Sayur box ini Impact sosialnya Gede dong ya Buat petani ya Misinya sih begitu Misinya gitu ya Mungkin Mungkin Gak juga Si 600 rupiah ini Akhirnya sampai ke konsumen 600 Enggak kan Pasti Pasti dinaikin Karena untuk kesejahteraan Si petaninya juga Supaya lebih baik juga kan Oke Terus kemudian Apa saja Jatuh bangun usaha Yang dijalankan mbak Pernah ngerasain Jatuh bangunnya gak sih Atau karena Di belakangnya ada Rama Jadi Kalau ngomongin Financial sih Ini kan Rama kan tajer mintir Gitu kan Tinggal Wah lagi kurang lagi Butuh duit Om Rama Minta transfer dong Gitu Rama gak sebaik itu Oh dia pelit ya Oh dia pelit Oh iya Dia lagi dengerin nih Seharusnya nih Oh dia pelit ya Oke oke Jatuh bangunnya apa aja Pasti adalah Pasti Kayak kan Kalau startup Pasti ada tahap Fun racing I mean We've been through Jadi gak selalu Semua smooth Itu pasti naik Naik turun Tapi sekarang kayaknya Udah normal ya Udah lebih stabil ya Tapi ya Jadi Yang aku selalu Bilang Itu kayak Jangan terlalu seneng Kalau lagi bagus Tapi jangan terlalu sedih Kalau bisnisnya lagi Jelek Atau lagi kita Lagi face Challengesnya Terlalu banyak It's not the end of the world Iya Kalau gak Kalau kita terlalu attached juga Kan mentalnya nanti jadi Oke Ini Jadi pernah gak Pernah gak Pertanyaan gini Pernah gak Ngerasain Pusing Ketika harus Bayar gajian Setiap bulan Pusing Katanya sekarang Udah stabil Gimana sih Dulu-dulu Pasti pernah pusing banget Terus kemudian Oke Terus sempat Tadi udah bilang Sempat fundraising Segala macem Sekarang ini Kalau boleh di disclose Investornya udah Siap aja Yang kita udah disclose Si Apa Round yang sebelumnya Kita ada investor Namanya Patamar Capital Mereka semacam Kayak impact Investment Oke Dari Indonesia Itu Basenya Di US Cuman ada kantor Di Indonesia Oke Oke Alright Nah terus kemudian Kalau Apa Kedepannya Kan pastinya Pengennya gak cuman Di Jabodetabek doang kan Udah kepikiran Sampai mana Dan Karena yang dengerin kita nih At least Kalau dari yang Frekuensi yang Free to airnya aja Ini ada 21 kota Termasuk Jakarta Tapi tadi yang Apa Yang nanya-nanya Juga udah dari luar List ini sendiri Nah ini kan kesian juga nih Mereka nih Smart listener Sama sahabat-sahabat Ya ini Lagi-lagi Jabodetabek Lagi-lagi Jabodetabek Kapan Bisa janjin ke kita semua Sayurbox akan Menjangkau Satu Indonesia Tahun ini deh Dua kota lagi Oh tahun ini Dua kota lagi Rencananya dimana Insya Allah Di Bandung Oke Dan Surabaya Bandung dan Surabaya Ini kan berarti kan Kendala utamanya Bukan di Bukan di apa Penyedia Bukan di petaninya kan Sebenernya Petaninya kan udah ada Tiga ratusan Mitra kan Bener gak sih Tapi yang lebih Jadi concern Adalah sebenernya Lebih ke Logistiknya Tapi kan logistik Bukankah sekarang ini Udah bisa kemana aja Within Satu kali 24 jam Kecuali mungkin Ke Papua Misalnya Jakarta Misalnya Jakarta Kirim ke Bali Gak bisa ya Satu kali 24 jam Oh tapi harganya Mahal banget ya Iya Jadi Jadi nanti Kedepannya Bakal Berarti Setiap kali Pengembangan area Berarti Amanda Akan cari Local petani Di situ Iya Jadi kita akan Selalu ada network Cari network petani Di daerah-daerah Yang akan kita Ekspansi Sekarang sih kita ada nih Jadi emang Kalau ada Petani-petani Yang mau gabung Sama kita Kita ada Sources Kayak semacam Sourcing hub Itu di daerah Lembang Nanti akan ada Di daerah Cipanas Jadi kayak kebun-kebun Di daerah situ Itu sebenernya bisa kirim Ke hub kita Jadi Atau kita nanti Bisa pick up sih Jadi kita selalu Ngundang Siapa yang lagi tanam Actually Ada juga Kayak di Jawa Timur Buah-buahan Kita banyakan Itu di daerah Kayak Probolinggo ini Kita kemarin Baru ngambil Yang banjir Buah naga Di Banyuwangi Kita habis Ngambil Lumayan Lumayan banyak Jadi Iya sih Jadi kita selalu Apa Welcome Petani-petani Atau yang lagi Panen Kalau lagi Apa Mau Jual ke Sayurbox Kita selalu Oke Mereka harus Ngubunginnya kemana Apakah mereka harus Ya gak Mungkin mereka langsung Bawa semua barangnya Kemudian ke hubnya Tadi di Cipanas Sama di Lembang Mereka bisa gak Janjian dulu Ngubungin dulu Bisa Bisa Sebenarnya kontak kita Ada tuh di website www.sayurbox.com Atau di mobile Apa Aplikasi kami Oke Atau bisa email juga Ke join at sayurbox.com Join Join at sayurbox Boxnya tuh pake X kan Iya Oke Sayurbox.com Iya Gitu Oke Oke Alright Mungkin kita break dulu ya Kita break dulu Yang menanya-nanya ke Amanda Bisa lewat SMS atau Whatsapp Ke 0812 11 12 959 Sekali lagi ke 0812 11 12 959 Nanti yang beruntung Bisa dapetin Satu buah kacamata merek Siki Persembahan dari OpticSace